adalah aku masak, aku denger lagu, aku coba mencari inspirasi, aku main dengan kakakku, aku main dengan ibuku, aku makan, 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 dan makan. Oke, sekarang apa sih pekerjaan kamu yang tertunda karena COVID-19 ini? Terus, boleh tau nggak, kelanjutan dari pekerjaan kamu yang tertunda itu sudah sejauh mana? Perjalanan, eh perjalanan. Pekerjaan aku yang sudah tertunda itu kayak on air, single, eh on air, ya off air, single, dan maksudnya aku kan banyak, pekerjaan aku ini kan banyak berinteraksi dengan orang-orang gitu. Dengan kita harus membahas segala aspek dari pekerjaan aku tuh biasanya kita selalu meeting, 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 dan meeting. Sekarang agak susah sih, agak ketunda. Terus, single aku juga jadi mundur semuanya. Jadi ya agak melambatkan situasi sih. Agaknya juga lebih banyak di rumah juga sekarang ya? Ya, ya. Yang di rumah gimana rasanya? Aku kan SMA kelas 3, insya Allah lulus nanti sebentar lagi. Dan aku kan, aku kan sebentar lagi selesai sekolah. Dan aku memang selalu homeschooling. Jadi nggak asing untuk belajar sendiri dan nggak asing juga untuk melakukan belajar online. Tapi memang jadi lebih baik aja sih tugasnya jadi pusing. Dan aku emang dari dulu tuh setiap ujian pasti tetap ke sekolah. Cuman kali ini memang bener-bener di rumah aja. Jadi agak bingung juga sih ya gimana nggak ketemu teman-teman tapi ya udahlah. Kan sekarang aktivitasnya lebih banyak di rumah nih. Berarti quality time dengan ibu, terus adi, atau keluar dari rumah tuh. Apa yang kamu lakukan selama seratinan ibu? Yang aku lakukan adalah aku masak, aku denger lagu, aku coba mencari inspirasi. Aku main dengan kakakku, aku main dengan ibuku, aku makan, 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 dan makan. Terus harapan Aal kepada pemerintah dan pihak terkait sembunan melalui COVID-19? Harapan aku adalah semoga kita semua bisa, apa ya, saling peduli. Asik, kita bisa saling peduli terhadap kesehatan orang lain. Dan semoga pemerintah bisa, apa ya, coba lebih fokus kepada tim medis yang membantu. Dan kepada perketatan atau peraturan yang sedang terjadi PSBB-nya. Karena masih banyak yang berkeliaran di luar sana, masih banyak yang nongkrong. Masih banyak yang mengumpul di suatu tempat. Sedangkan kan peraturan PSBB tidak boleh lebih dari lima orang. Kalau misalkan itu bukan di wilayah pribadi kita. Dan menurut aku, kita harus lebih, apa ya, saling aware satu sama lain. Aku tahu banyak di luar sana yang mereka pekerjaannya harus mencari nafkah. Seperti ya banyaklah yang mengantar makanan segala macem. Tapi tolong tidak usah ngumpul di warung-warung masih baik banyak ngumpul. Tolong banget. Kalau kalian memang ingin selesai, ingin ini cepat selesai. Tapi kita juga minta bantuannya untuk sama-sama aware lah. Terima kasih telah menonton!